Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Seyyidina wa Mawlana Muhammadin Amin Assalamualaikum Alayhi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'du Subhanaka la ilma lana illa ma'alabtana innaka yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alimil ulama para habaib para zuriah rasul para asatif para orang tua guru-guru kita para sepuh dan bini sepuh warga besar almarhum diantaranya yang sama-sama kita muliakan orang tua kami, guru kami al-Habib Ahmad ibu sepanjangnya ibu sepanjangnya dan juga yang tercinta yang telah membimbing saya dari kecil hingga saat ini ayah anda al-Ustaz dan ibunda saja jamilah mudah-mudahan bisa dilupakan kesehatan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin terima kasih dan juga guru kita yaitu abu ya kehaji bunyani kekenda kehaji jahuddin mamanda Ustaz Haji Ahmad saya adih dan juga kekenda Ustaz mafud Haji Mahfud al-Ustaz Haji Ahmad dan juga Bapak RT 003 Bapak Rikin Bapak RW yang berhalangan hadir karena mengantar Ustaz dan juga penceramah kita tidak lupa yaitu al-Habib Fahmi bin Abdullah al-Habib Alhamdulillah kedua penceramah kita telah sampai di tempat kita yang sedang istirahat berada di dalam dan juga guru kami al-Habib Alwi bin Abu Bakar al-Haddad dan juga para Tuhan Haji para Bapak-Bapak yang mohon maaf para Asatid ada juga Bapak RW Roshid dan juga Aibda Aryanto dan Den Bapak Mokhtar dari Kolda juga Alhamdulillah para Asatid mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi Rasul Harmat dan Tadid kami al-Habib Al-Habib bin Soleh Alhamdulillah sehingga juga juga masih banyak para Yuryah Rasul dan Habib para ulama-ulama kita mudah-mudahan kita doakan semuanya semoga sehat wal-afiyah panjang umur dalam saat ibadah kepada Allah SWT dan selalu ikhlasi dan penampusan istiqamah selalu memimpin kami menegur kami menasehati kami mengikutnya yang bander ini mudah-mudahan kita semuanya ada di sini Allah SWT panjangkan umur kita Allah kaburkan hajat-hajat kita dan setiap yang selalu memberikan sehat dan keberkahan dalam dunia wabud di akhirat amin puji dan syukur marilah sama-sama kita panjangkan kehadiran Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman dan islam nikmat sehat walafiyah nikmat panjang umur berkiserta nikmat berjuta-juta nikmat yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita kita gunakan untuk taat beribadah kepada Allah sehingga kita dicatat tergolong-golongan orang-orang yang bersyukur amin yang kedua salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita idola kita kekasih kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sayyiduna wa Maulana Muhammad Assalamualaikum Alhamdulillah bersama para keluarga dan kerabatnya para sohabat tabin dan tabinnya dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang istiqomah hingga yaumil kiamah amin ya rabbal alamin tidak berpanjang kalam al-fakir kami mewakili daripada pemuda dan pengundi majlis taklim keluarga besar majlis taklim meluda para sohabatul akbar yang pertama ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih sukrat jazakumullah kairankan firok semoga Allah membalas amal-amal kalian yang telah membantu perjuangan majlis taklim meluda para sohabatul akbar baik materi baik moral baik tenaga pikiran dan lain macam sebagainya mudah-mudahan Allah senantiasa membalas yang baik di dunia maupun di akhirat amin dan rabbal alamin terima kasih kepada para warga RT 003 dan seluruh warga jati keramat dan juga para alimin ulama para habaib yang telah berkenan hadir ke acara kami dan juga para asatin para orang tua yang telah berkenan menyempatkan diri untuk hadir ke acara peringatan Allah maulur rasul di majlis taklim kami di majlis taklim memudahkan para sohabatul akbar mudah-mudahan untuk sebuah tawatan dan membalas dengan balasan yang sebaik baiknya balasan baik di dunia maupun ke akhirat amin yang kedua saya mohon maaf kepada para jamanan sekalian kepada para alim ulama kepada para habaib kami para pemuda dan pemudi pasti bukan apabila atau jikalau pasti kami pemuda dan pemudi yang masih dalam belajar proses dalam belajar kami mohon maaf yang seluas-luasnya kami mohon maaf mohon dimaafkan kesalahan kami apabila kami tidak sopan kami tidak sebut kami lahirkan atau kami benar-benar yang kasar kepada para orang tua atau kami menyambut tidak dengan adab kami sempurna kami mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya maafin ya Pak Yan ya mudah-mudahan kami mohon doanya kecepat ya mudah-mudahan para donator majlis salib para orang tua guru-guru kita semuanya yang telah berjuang membantu peringatan oleh Nabi Muhammad S.A.W mudah-mudahan Allah permudahan segala urusannya baik dunia maupun di akhirat Allah kaburkan hajat-hajatnya walah-mudahan Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah S.A.W diatil kabul wa ta'am ikul surim wa ma'amul biseri al-fatihah Alhamdulillah Allah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi